Halo guys, kali ini saya berkunjung ke kota gaib Padang 12 Kota yang terletak di antara desa Pagar Intimun dan Sungai Nanjung ini Memang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa Tak satu pun rumah ada di sekitar kota gaib tersebut Oleh karena itu, seram bercampur segalanya Saya lalui ketika melalui daerah ini Padang 12, begitu mitos disebut orang Adalah kota yang dihuni oleh orang kebenaran Orang kebenaran itu adalah orang halus Yang tidak tampak leh mata Karena itu bermacam-macam cerita Yang dapat kita dengar Tentang negeri gaib ini Salah satu ceritanya adalah Saat kita lewat pada malam hari Kita harus membunyikan klakson Karena kalau tidak sering terjadi Bukan jalan turus yang kita jalani Tetapi kita sudah jauh berkilo-kilo Masuk ke hutan yang sebenarnya tidak bisa dijalani oleh kendaraan Karena kondisinya adalah hutan Kemudian juga pasir kuarsa yang tebal Kota 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 Padang 12 ini adalah Kawasan Padang Tandus Yang Hanya ditumbuhi oleh Pegetasi-pegetasi khas Seperti cemara Kemudian rumput-rumput yang tidak begitu tebal Kemudian juga Beberapa tumbuhan yang Kerdil Di kawasan ini Kemudian di bawahnya adalah pasir kuarsa Karena itu Begitu kurus di daerah ini Sehingga Perhidupan juga Agak sulit Warga Entah mengapa Tidak satupun ada yang berani Tinggal di kawasan ini Padahal di sekitarnya adalah Desa Bagang Timur Yang tak jauh dari situ Kemudian batas Selanjutnya adalah Desa Sungai Nanjung Yang juga Hanya Batas saja Banyak cerita Tentang kegaipan kota ini adalah Misalnya Ada orang yang mengaku Pernah ke sini Karena Mendatangkan mobil mewah Kemudian juga Ada yang Pernah Salah seorang artis bukota Yang pernah manggung di sini Karena Karena Dengan Super mewah Dan ternyata Kalau siang hari ini Tidak ada apa-apanya Hanya hutan melukar Saja Memang sulit dibuktikan Keberadaan Kota Gai Padang 12 ini Yang Ada Hanyalah Lokasi Sepanjang 12 km persegi Yang tidak diuni oleh Penduduk Sehingga Terkesan Angker Percaya atau tidak Bahwa Daerah ini Merupakan Tempat Kerajaan Makhluk Makhluk Halus Atau orang kebenaran Sulit dibuktikan Karena Hanya yang percaya Saja Sehingga Menjadikan Kota Gaib Ini Begitu Terkenal Di Indonesia Juga Di beberapa Daerah Selamat menikmati